Halo, saya Christian Dharma. Sesuai janji saya yang udah sekian lama, teman-teman minta saya nge-review. Hari ini saya akan bikin reviewnya tentang Labella Low Tension Flexible Flats. Oke, berhubung teman-teman banyak yang tanya. Bagaimana review Labella Low Tension Flexible Flats? Sebenarnya saya pernah bikin review tentang senar flat wound, tapi nggak spesifik bahas tentang ini. Kemarin sempat spesifik bahas tentang yang ini, yang Deep Talkings ini. Ini yang biasa saya pakai, dan beberapa bass juga saya pakai yang ini, tapi tergantung dari bass-nya apa. Nah, sekalian, kali ini saya mau bahas juga tentang bukan size string ya, bukan ukuran stringnya, tapi tentang panjang stringnya. Ini juga teman-teman mesti perhatiin. Dan ini juga beberapa ada teman-teman yang nanya. Kali ini saya demoinnya, demoin string ini dipasang di sini. Ini adalah Fat Calestial Short Scale. Dan sekalian akan saya bahas juga, ini string short scale, bedanya apa sama string yang biasa. Oke, sebelum teman-teman dengerin sample sound-nya, string Low Tension Flexible Flats ini, apa sih bedanya sama yang Deep Talkings ini? Pertama yang membedakan adalah ukurannya. Bisa teman-teman lihat di bawah sini. Ini adalah ukuran stringnya. Ini 43, 60, 82, dan 104. Yang ini 42, 56, 75, 100. Dan ini adalah string normal, panjangnya. Yang ini string short scale. Jadi, teman-teman sebelum beli string, selain ukuran besarnya, ukuran panjangnya juga mesti diperhatikan, karena bisa nanti rugi. Udah beli, terus stringnya nggak muat. Jadi, kalau teman-teman punya bass, teman-teman cari tahu deh, skill panjang bassnya itu berapa. Karena itu menentukan untuk ketika kalian beli stringnya. Misalkan, kalian punya bass sependek ini. Ini hitungannya short scale. Short scale itu umumnya, di bawah 34 itu sebenarnya udah terhitung. Short scale sih. Tapi untuk stringnya belum tentu short scale. Jadi, string short scale ini, ini hitungannya short scale, itu hanya untuk bass yang scale-nya 30. Atau di bawahnya. Tapi setahu saya, bass paling pendek 30 inch. Ini bass 30 inch scale. Jadi, ketika dipasang stringnya, akan pas tuh jarak, kayak ada KNE ini kan. Jadi, jaraknya tuh semua sempurna. Persis pas di sini. Cuma kemarin discuss ada teman yang punya Fender Mustang. Mustang itu sebetulnya juga 30 inch scale. Terhitung skillnya. Tapi nggak bisa pakai string ini. Nah, itu kenapa? Itu juga mesti kalian perhatiin. Karena, Mustang itu, stringnya nggak dimasukin di sini. Masukinnya dari belakang. Dari bodi di sini. Nah, kalau dihitung jumlah panjangnya, dia akhirnya jadi 32 inch scale. 32 inch scale, berarti ukuran panjang stringnya harus udah naik. Dari short scale ke medium scale. Jadi, string itu dari paling pendek short scale, naik kemudian ada medium scale. Naik dari medium itu long scale, yang umum ada di pasaran. Long scale itu untuk bahas, eh, sorry, medium. Saya bahas medium dulu. Medium itu untuk 32 inch. 31, 32. Scale-nya itu pakai yang medium. Jadi, kalau kalian punya bass, scale-nya 31 atau 32, atau punya fender Mustang, walaupun scale-nya 30 itu stringnya pakai yang medium. Jangan pakai yang short scale. Nggak muat. Kemudian naik ke string yang normal. Long scale. Long scale itu, kalau nggak salah, 33, 34. Naik lagi ada extra long scale. Extra long scale itu, 34 ke atas. 34, 35, sampai 36 kalau nggak salah. Gitu. Oke, sekarang, saya ada bikin sampel main dengan bass ini, dengan string si Labela Tension ini, Low Tension ini. Jadi, saya main tiga sampel. Yang pertama, tone-nya dibuka, supaya kalian bisa denger, clarity-nya seberapa, dan, apa, nanti tone-nya saya tutup, supaya kalian bisa denger, kalau dibikin sub, low, kayak gitu, seberapa, frekuensinya bunyinya seperti apa, dan yang terakhir, saya akan main slap, yang saya tetap sebetulnya, selalu bilang, kalau flat one itu, agak kurang gimana, kalau dipakai main slap, tapi sebenarnya, sound-nya seru juga, kalau masih baru flat-nya, tapi kalau udah agak lama, kayak, memang terlalu mendem untuk main slap. Oke, teman-teman, denger dulu ya, sampel sound-nya seperti apa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Nah itu menurut saya Ini sedikit lebih bright Ketika baru dibandingin ini Ini kayak lebih udah langsung lebih jadi Secara ukuran kalau dibilang Enakan mana Dipegang tangan Enakan ini Ini lebih soft Lebih Apa ya Lebih enak Lebih lembek Lebih Bukan lembek banget ya Tapi pas aja semuanya gitu Terutama disini ini Wah jadi enak banget Pake ini low tension di short scale Ini pertama kalinya saya coba sih Pake low tension Biasanya pake ini di bas-bas yang ukuran normal Di short scale baru sekali ini Pake ini dan Dan enak banget gitu Ini dibilang rasa di tangannya enak Enak gitu Tapi tensionnya lebih ngelawan daripada ini Jelas karena ukurannya lebih besar Dan Saya gak tau apanya yang bikin dia lebih Kayak ada tekanannya gitu Tapi kalau sound Saya lebih suka ini karena Ukurannya lebih besar Jadi lebih Lebih fat gitu Dan kebetulan saya juga gak terlalu Suka main yang Apa Gak terlalu sering main yang Cepet Dan gak bisa juga main yang cepet Jadi ini pas juga buat saya gitu Oke mudah-mudahan Temen-temen Dapet gambaran aja Kira-kira Buat yang kemarin nanya Low tension seperti apa Ini menurut pendapat saya Seperti Ini kurang lebih suaranya Dan Sekalian saya juga jelasin Bedanya string Short scale Medium scale Long scale Dan extra Long Itu supaya temen-temen Sebelum beli Coba cek dulu bassnya Cek dulu stringnya Biar nanti Udah kebeli Sayang gak bisa dipasang Ternyata kependekan Atau kepanjangan gitu Dan buat temen-temen Yang butuh informasinya Mungkin langsung bisa kontak Ke Jakarta Music Store Mereka Distributornya Si Labella ini Bisa tanya-tanya juga Ke mereka Kira-kira yang Pas seperti apa Oke temen-temen Saya Christian Dharma Semoga informasi ini Berguna buat kalian semua Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati